Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Kebetulan saya lagi di workshop ini teman-teman Kali ini saya akan menjelaskan tentang Permasalahan mesin jahit Yang kadang-kadang Permasalahan mesin jahit ini Apa sih namanya, pariatif teman-teman Jadi di saat Mesin jahit dijalankan Jalannya bagus, tapi di tengah-tengah Kadang-kadang bagian bawahnya itu Menggumpal dengan simpulan-simpulan Jadi kayak Ada penggumpalan Tapi sekitar 2-3 cm Bagus lagi seperti itu Nah permasalahan seperti itu Sekarang saya mau menjelaskannya Apa saja yang kemungkinan Terbesar menjadi penyebabnya Jadi simak terus videonya sampai akhir Nah teman-teman Untuk permasalahan itu Saya akan menjelaskan bahwa Karena masalah itu Karena ditimbulkan Sama pertanduk Atau ada yang sering bilang juga Kulit bawang Teman-teman Itu bisa terkoyak bagian atasnya Sehingga benang dari Skoci dari palet Yang bagian bawah itu Masuk ke area tersebut dan Seret Sehingga menimbulkan Gumpalan-gumpalan di Sebagian-sebagian Jahitan Teman-teman Jadi kadang-kadang dia lepas Bagus Jahitannya Masuk lagi Seret lagi Dan Membuat simpulan-simpulan Dan menggumpal Bagian bawahnya Seperti itu kasusnya Nah untuk solusinya Ini Adalah Rumah Rotari Di bagian atas ini Adalah Yang disebut dengan Kulit bawang Atau pertanduk tadi Teman-teman Jadi teman-teman tinggal buka Baut dua ini Pakai Obeng Minas Teman-teman Nah putar Berlawanan dengan Dengan arah jarum jam Teman-teman Kayak gini Yang satunya lagi juga Sama Putar Sampai Dilepas Teman-teman ya Nah Ini yang disebut dengan Pertanduk Atau kulit bawang Teman-teman Kalau teman-teman beli Ini kisaran Kalau gak salah 5 ribu teman-teman Ini bisa dibeli Di toko-toko alat Jahit Biasanya banyak Ini bagian pinggirnya Terkoyak Sehingga benang Dari arah Sekoci itu Masuk ke area ini Dia terkoyak Karena tumbukan jarum Kadang-kadang Kalau teman-teman Pakai mesin hitam ini Pakai jarum kecil Berubah arah Terus menembus Ke pinggirannya ini Sehingga menimbulkan Kasus seperti yang Telah saya paparkan Tadi teman-teman Nah tinggal teman-teman Buka Ini ada Baut penahannya Dua teman-teman Kiri kanan Biasanya ada yang Pake obeng minus Ada yang juga Pake obeng Kembang teman-teman Jadi buka Ini berlawanan Dengan Arah jarum jam Teman-teman Nah saya gini Nah seperti ini Nah seperti ini penampakannya Ini yang udah Harus diganti Karena ini pinggirannya Ada bekas tumbukan Dari jarum Tersebut Sekarang kita tinggal Ganti sama Komponen yang Baru teman-teman Disini saya punya Komponen Dari Kulit bawang Atau Orang sering bilang Pertanduk Nah ini kayak gini Teman-teman Ini harganya itu Kisaran 5 ribu Kalau gak salah Tergantung daerah mungkin Jadi tinggal pasang lagi Seperti Seperti tadi Jangan kebalik pasangnya Teman-teman Jadi pemasangan ini Adalah Ke bagian sini Teman-teman Ke bagian sini Nah seperti ini Teman-teman Jangan kebalik Jangan masangnya Jangan kayak gini Teman-teman Nah ini salah Pemasangan yang betul Adalah seperti ini Seperti ini Teman-teman Nah teman-teman Lihat Jadi ini nanti Yang bagian Ada Kita masukin Sekoci Disini Disini kita masukin Sekoci Jadi otomatis Pemasangannya Seperti ini Kalau udah Betul Arah pemasangannya Tinggal kita Pasang lagi Bautnya Seperti ini Teman-teman Pasang juga yang Bagian Sebelahnya Lagi teman-teman Putar Searah Dengan jarum jam Untuk Pemutaran baut Semua sistemnya Sama Melonggarkan Berlawanan Dan untuk Mengencangkan Searah dengan Jarum jam Teman-teman Nah Hasilnya seperti ini Ini adalah kulit bawang Atau Pertanduk Yang baru Kita pasang Jadi selamat mencoba Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mencoba Selamat mencoba